Informasi lain, Saudara Haider Nasir, kembali terpilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam Muktamar ke-48 di Solo, Jawa Tengah. Haider Nasir kembali dipercaya menakodai PP Muhammadiyah untuk periode 2022 hingga 2027. Dalam pemilihan 13 formatur PP Muhammadiyah, Haider Nasir mendulang suara tertinggi diikuti Abdul Muwati. Ini merupakan kali kedua Haider Nasir jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah. Dalam pidatonya dihadapan peserta Muktamar Muhammadiyah, Haider Nasir menyampaikan sejumlah mandatnya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Salah satu yang disampaikan adalah soal pembahasan isu strategis bersama pemerintah dan DPR. Kami PP Muhammadiyah juga memiliki mandat untuk terus mendiskusikan dengan berbagai pihak mengenai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal sesuai dengan porsi dan bidangnya. Sehingga hasil Muktamar ini juga terus kita jadikan masukan-masukan penting bagi berbagai pihak. Pemerintah, DPR. Haider Nasir jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode terakhir, yaitu 2015 hingga 2020 dan 2022 hingga 2027. Selain aktif di PP Muhammadiyah, Haider Nasir juga menjadi guru besar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mulai bergabung di Muhammadiyah sejak tahun 1983, karir Haider Nasir semakin moncer kalau menjabat deputi kader PP Muhammadiyah. Dan kini Haider Nasir kembali dipercaya jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah.